Halo mas-mas becinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. CEO Dorna Sport Carmelo Espieleta mengatakan terdapat kesalahan dalam desain aspal sirkuit Madalika, sehingga terkelupas saat tes MotoGP Madalika 2022, 11-13 Februari. Sirkuit Madalika mengalami sejumlah persoalan saat tes pramusim, mulai dari lintasan kotor hingga aspal yang terdegradasi sehingga terkelupas dan mengenai para pembalap MotoGP. CEO Dorna Sport ikut buka suara terkait persoalan yang muncul, khususnya dalam hal aspal yang terkelupas dari sirkuit Madalika. Meski demikian, Espieleta mengatakan, sebuah pihak sedang bekerja keras menyelesaikan masalah tersebut, gudah memastikan MotoGP Madalika yang digelar pada 18 sampai 20 Maret mendatang digelar tanpa masalah. Jauh sebelum kejadian di Madalika, Carmelo Espieleta sudah mewanti-wanti jika kekuatan motor MotoGP mampu menghancurkan aspal jika tidak dikerjakan dengan baik. CEO Dorna, Carmelo Espieleta menduding ada kesalahan desain. Dalam aspal sirkuit Madalika, Alhasil, tempat yang akan menjadi tuan rumah MotoGP 2022 itu panen kritikan. Espieleta menilai seharusnya kejadian tersebut tak terjadi jika aspalnya dikerjakan dengan semestinya. Dia pun menduga terjadi kesalahan dalam mendesain aspal permukaan sirkuit Madalika. Kini banyak pihak tengah berusaha untuk menyemurakan lintasan di sirkuit tersebut. Pasalnya, sebelum sirkuit Madalika menerima banyak kritikan setelah aspalnya terkelupas. Hal itu diungkapkan oleh Carmelo Espieleta mengatakan bahwa sebagian aspal sirkuit Madalika rusak karena tak tahan dengan kekuatan mesin MotoGP. Itu menunjukkan kekuatan sepeda motor MotoGP juga mampu menghancurkan aspal jika tidak dikerjakan dengan benar. Tentunya, ada kesalahan dalam desain aspal di beberapa bagian sirkuit. Ujar Espieleta dilansir dari Motosport Italia. Kini MJBA dan ITDC tengah berusaha keras untuk memperbaikinya. Rencananya beberapa bagian yang rusak akan diaspal ulang. Proyek itu ditargetkan rampung sebelum 18 Maret mendatang. Dengan demikian, Indonesia tidak harus menanggung malu. Saat gelaran MotoGP 2022 berlangsung, Sebelumnya, Direktur Utama PT. PP Novel Arsyad Perusahaan Konstruksi dan Investasi Pembangunan MotoGP Madalika tidak memungkiri pengelupasan aspal bisa terjadi karena kemungkinan kurang disentuh secara maksimal. ITDC dan MCPA punya tengah waktu satu pekan jalan MotoGP Madalika untuk menyelesaikan perbaikan. PT. PP selaku kontraktor sirkuit Madalika sudah melakukan tahap awal pengelupasan permukaan aspal. Metode itu dijalankan sebagai bagian dari perbaikan sirkuit Madalika yang sempat mengalami kerusakan di beberapa sektor. Pihak MCPA, sebagai operator balapan memastikan lintasan akan diaspal ulang. Sejak beberapa hari yang lalu, tim yang terdiri dari PT. PP didampingi konsultan yang ditunjuk ITDC. PT. PP, selaku pemilik sirkuit dan MCPA sebagai operator sirkuit serta promotor, telah melakukan setting alat called milling machine. Karmel Espeleta menilai pengaspalan ulang bukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah di sirkuit Madalika jelang MotoGP Indonesia 2022 sebab Espeleta menilai ada kesalahan dalam pemilihan aspal di sirkuit Madalika. Namun hal itu dilakukan setelah berdiskusi dengan pembalap. Kami menyadari, jika membuat aspal baru beberapa pekan sebelum balapan bukan solusi terbaik. Tetapi kami berdiskusi dengan pembalap dan memutuskan jika lebih baik di aspal ulang agar bisa balapan. Ujar Espeleta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!